Sementara itu sejumlah rumah rusak akibat tanah longsor di bantaran Kalianak Ciliwung, Pademangan, Jakarta Utara. Meski sudah dipasang turat, namun tidak kuat menahan kondisi tanah yang labil. Oleh karena itu, Pemprov RKI Jakarta akan memasang pondasi tiang panjang yang lebih kuat. Berikut laporan reporter Jonah Hamonangan dan juru kamera, Rianto Trihutomo, serta pilot drone Muhasin Jalal dari Pademangan, Jakarta Utara. Saat ini saya berada di Jalan Kerapu, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, di mana longsor kembali terjadi, apalagi longsor terjadi pada saat musim hujan yang memang terjadi secara regular yang ada di Jakarta. Bisa lihat di belakang saya, ini merupakan salah satu bentuk adanya penurunan tanah disebabkan adanya komposisi pada saat pembangunan turat, yang memang itu merupakan salah satu program dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akibat dari adanya amblesnya dari turat ini, mengakibatkan adanya 10 rumah hancur dan 32 masyarakat harus mengungsi, di mana ini merupakan salah satu imbas dari penurunan tanah, lebih tepatnya tanah yang ada di bawah rumah mereka. Tentu saja pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan beberapa langkah antisipatif, salah satunya adalah memasang turat kembali, di mana turat ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat fondasi, khususnya fondasi di mana di belakang saya ini merupakan salah satu aliran air dari sungai Ciliwu. Hal kedua yang dilakukan adalah merupakan salah satunya adalah mengikuti instruksi dari Gubernur DKI Jakarta, di mana instruksi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menginginkan adanya legalitas tanah, di mana tentu saja akan dicek apakah properti atau rumah yang berada di DR aliran ini melanggar hukum atau tidak. Selanjutnya adalah melakukan upaya renovasi atau bisa dikatakan perbaikan, di mana ini merupakan salah satu kejadian yang cukup langka dikarenakan adanya penurunan tanah. Terkait dengan urukan atau mungkin bisa dikatakan pendapatan tanah yang di belakang saya, ini merupakan salah satu langkah perbaikan yang itu saja dilakukan oleh Dinas Tata Air, agar turat bisa kembali dengan ronwan dan masyarakat bisa terhindar dari kejadian seperti ini. Cuna Hamonangan, Rianto Triutomo, Aladron Muasin Jalal, Berita 1, Jakarta.